Ribuan bangka ikan terdampar di pantai Bunton Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Belum diketahui pasti asal bangka ikan, namun untuk mencegah pencemaran lingkungan, warga setempat menguburnya di pesisir pantai. Ribuan bangka ikan terdampar di sepanjang pesisir pantai Bunton Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bangka ikan berukuran sekitar 20 cm, yang disebut warga setempat dalam jenis ikan gelo, diketahui terdampar sejak hari Senin lalu dan kondisinya kini sudah mulai membusuk. Diduga ikan berasal dari tangkapan jaring layan yang jebol dan terbawa arus hingga ke tepian pantai. Sejak awal ditemukan, warga setempat pun enggan mengambil ikan tersebut karena takut berbahaya jika dikonsumsi. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan mencegah pencemaran lingkungan, warga dari kelompok generasi muda peduli lingkungan desa Bunton mengumpulkan ribuan bangka ikan untuk dikuburkan karena pantai juga ramai dikunjungi wisatawan saat libur akhir pekan. Ada berapa jumlahnya ini? Sejujurnya kita lakukan ribu-ribu ikan sebanyak pantai dan menurut-menurut penumpukan. Bantai dari semen, sejujurnya lebih banyak bagiannya. Mereka kita juga masih agak spesifik. Mereka sudah berusaha, berusaha, berusaha. Karena lokasi bangkai tersebar di sejumlah titik pesisir pantai Bunton, sehingga pengemburan bangka ikan membutuhkan waktu berjam-jam dengan melibatkan warga, nelayan, dan kelompok peduli lingkungan desa setempat. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satoli TV, Mewartakan.